Hai makan musim hujan ini Alhamdulillah populasi masih nelor produksi masih nelor sekitar 153 pagi tadi biasanya ya segitulah 153 60 yang yang pasti di atas 150 terus temen-temen yang tanya pakar ini pakannya akan jadi murni nggak pakai campuran sama sekali ya nah ini makanannya 200 ekor kurang lebih 12 kilo nah ini kayaknya kan udah mau habis ini mereka udah kenyang tapi tetep kita tambah buat camilan itu buat selingan sampai mahrif saya nggak pernah pelit dengan bebek karena saya mengharapkan telurnya nah ini contoh udah kenyang tapi masih nih mungkin nanti sampai jam-jam 6 habis nah itu enggak masih banyak makannya ini persekat nggak rata ini kurang lebih sekitar lima puluhan kelima lima gitu yang ini sekitar enam puluh kalau yang pinggir sekali ini yang sekitar tujuh puluhan bolehnya suka lompat-lompat sendiri jadi kalau mau nanya kok pakannya apa nelurnya bisa konsisten yang jelas saya pakai pakan jadi tapi tapi yang utama jangan pelit jangan pelit sama bebek saya nggak pernah kasih pakan bebek itu nge-press dalam arti dengan takaran sekian habis nggak ditambah karena bebek juga ada rasa kenyang nah itu contoh udah kenyang itu makanannya kan tapi tetep dalam takaran dalam arti takaran kurang lebih 12 kilo nah itu sisa nanti habis nanti habis malam ini sisa habis juga nanti habis malam karena ini yang kurang lebih tujuh puluhan ekor itu saya tambah satu dayung ini kurang lebih 1 kilo maklum baru belajar modal kecil jadi kandangnya aja ala kadarnya nah ini yang utama nih ya menurut saya tadi karena bebek ingin menghasilkan telur produksi yang stabil jadi harus dijaga masalah makan masih banyak semua makan contoh ini saya kasih 3 kilo setengahan karena populasinya sekitar 50 masih banyak yang ini 4 kilo 60-an masih sudah kenyang semua nah yang ini 70 ekor sudah selesai makan ini juga bisa makannya itu nanti buat 9 malam malam nggak habis paginya mungkin baru habis nah itu kalau ngomong kok nggak ketemu sama telurnya ada telur murah Alhamdulillah kalau saya telurnya saya asin sendiri jadi perhari kurang lebih 5 krih 150 butir itu saya asin sendiri jadi untuk produksi telur saya jaga bener karena saya masih asin sendiri hasilnya ya lumayan buat sampingnya nah kandangnya kaleng-kaleng ya nah kandangnya kaleng-kaleng ya berantakan kandung minum nah silik bener kandangnya cuman Alhamdulillah hasilnya bagi saya menuaskan oke sobat kernak itu aja salam wek-wek salam sukses dari Mas Riri ayo i selamat menikmati